Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 9 SMP ITL Ufit Yang baik hatinya Pertemuan dari Mata pelajaran IPS kali ini Adalah Perubahan kehidupan Sosial budaya bangsa Indonesia Dalam menghadapi arus Globalisasi. Sebelum lebih Jauh, kita akan mencoba Membahas terlebih dahulu apa yang Dimaksud dengan perubahan kehidupan Sosial. Beberapa Literatur Mengatakan bahwa Perubahan sosial adalah Pergeseran Baik itu secara bentuk Fisik Kemudian kebiasaan Kemudian nilai Norma struktur Yang terjadi dalam kehidupan Bermasyarakat Perubahan Kehidupan sosial budaya bangsa Dalam menghadapi arus Globalisasi Paling tidak terbagi Menjadi beberapa Yang pertama Ada perubahan Sosial budaya Kemudian Globalisasi Kemudian yang ketiga Adalah Upaya menghadapi Globalisasi Untuk Memperkuku kehidupan Berbangsa Pertemuan kali ini Kita akan fokus Membahas tentang Perubahan sosial Budaya Berbicara tentang Perubahan Contoh paling kecil Adalah Bagaimana tubuh kita Yang dulunya Kecil Mungkin tidak setinggi sekarang Tidak sebesar sekarang Kebiasaan-kebiasaan kita Mungkin Baik secara pola pikir Kemudian Hal-hal lain Dalam kehidupan Sehari-hari Waktu demi waktu Terjadi perubahan Artinya perubahan Adalah hal yang Pasti terjadi Dalam Kehidupan Baik pribadi Maupun sosial Secara garis besar Dalam beberapa literatur Perubahan terbagi Menjadi dua Yang pertama adalah Evolusi Yang kedua Ada revolusi Revolusi adalah Perubahan Yang berlangsung Secara cepat Terkadang Tidak ada Kehendak Di dalamnya Kemudian Perubahan ini Juga Menggeser Baik secara Sosiologis Maupun Secara Kepribadian Seseorang Dari satu Kebiasaan Menjadi Kebiasaan Lain Revolusi Dalam bentuk Pemerintahan Pernah Dialami Indonesia Pada tahun 1998 Pergeseran Dari Orde Baru Ke Reformasi Adalah Salah Satu Contoh Pasti Dari Terjadinya Revolusi Kemudian Dalam Kebiasaan Kebiasaan Ada Yang disebut Dengan Revolusi Industri Yang Hari ini Kita Kenal Sebagai Revolusi Industri 4.0 Bagaimana Semua Orang Sudah Memegang Gawai Atau Jejet Di Tangannya Masing-masing Untuk Melakukan Beberapa Kegiatan Dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat Kemudian Perubahan Yang kedua Yaitu Perubahan Dalam Bentuk Evolusi Evolusi Ini Adalah Perubahan Yang Terjadi Secara Lambat Teori Ini Menyatakan Bahwa Perkembangan Masyarakat Tidak Perlu Melalui Tahap-tahap Tertentu Yang Tetap Menurut Teori Ini Kemudian Manusia Telah Mengikuti Suatu Garis Evolusi Tertentu Misalnya Yaitu Penyelitian Pada Pengaruh Perubahan Sistem Pencaharian Dari Sistem Berburu Kepertanian Perubahan Itu Terjadi Sangat Lambat Satu Step Demi Step Kemudian Baru Kita Sadari Bahwa Kita Telah Berubah Selanjutnya Hakikat Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Sehari-hari Tentu Mengalami Perubahan Salah Satunya Adalah Perubahan Bagaimana Cara Seseorang Mencari Atau Mata Pencarian Seseorang Bagaimana Yang Dulunya Orang Bertani Kemudian Sekarang Lari Kepada Industri Bagaimana Yang Dulunya Orang Bertani Dengan Menggunakan Alat-alat Yang Tradisional Ke Alat-alat Mesin Yang Lebih Modern Perubahan Menjadi Faktor-faktor Dalam Perubahan Yang Pertama Adalah Kontak Langsung Dengan Kebudayaan Lain Perlu Disadari Keterbukaan Diri Suatu Bangsa Terhadap Bangsa Lain Menjadikan Terjadinya Perubahan Perubahan Baik Itu Secara Kemajuan Atau Kemunduran Suatu Bangsa Keadaan Masyarakat Yang Majemuk Berbeda-bedanya Masyarakat Dalam Cara Berpikir Kemudian Kebiasaan Bahkan Sampai Kultur Atau Budaya Menyebabkan Timbulnya Budaya-budaya Atau Kebiasaan Baru Di Dalam Masyarakat Tersebut Kemudian Selanjutnya Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Bidang-bidang Kehidupan Tertentu Contoh Yang Dulu Bertani Atau Nelayan Dengan Menggunakan Alat-alat Yang Tradisional Karena Ingin Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maka Alat-alat Modernisasi Atau Mesin Dipergunakan Selanjutnya Adalah Sistem Pendidikan Yang Tentunya Semakin Lama Semakin Manju 10-20 Tahun Lalu Kita Kenal Ada Yang Disebut Dengan Wajib Belajar 6 Tahun Dimana Seseorang Diwajibkan Sekolah Hanya Pada Titik Kelas 1 Sampai Kelas 6 SD Tapi Hari Ini Kita Kenal Wajib Belajar 12 Tahun SD 6 Tahun SMP 3 Tahun Dan SMA Sederaja 3 Tahun Hal Inilah Yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Pola Pikir Kemajuan Pendidikan Sangat Berperan Penting Dalam Kemajuan Perubahan Sosial Budaya Selanjutnya Adalah Sikap Menghargai Hasil Karya Orang Lain Dan Keinginan Kuat Untuk Maju Semua Sekali Lagi Semua Masyarakat Bangsa Dan Negara Pasti Memiliki Hasrat Atau Fitrah Ingin Maju Kedepannya Hal Itulah Yang Mendorong Perubahan Perubahan Dalam Kebiasaan Sehari Hari Selanjutnya Adalah Sistem Pelapisan Masyarakat Yang Terbuka Apalagi Seperti Kita Tahu Sekarang Bahwa Sudah Tidak Ada Lagi Yang Membatasi Dunia Luar Dengan Dunia Pribadi Kita Kita Mampu Melihat Alam Semesta Alam Raya Ini Hanya Dengan Menggunakan Gadget Yang Ada Di Tangan Kita Itu Pulalah Yang Mengakibatkan Perubahan Perubahan Terjadi Contoh Saja Kita Bisa Melihat Kaulah Muda Yang Hari Ini Bisa Melihat K-pop Yang Mestinya Ada Di Korea Kita Juga Bisa Melihat Kebudayaan Kebudayaan Barat Atau Kebudayaan Kebudayaan Timur Tengah Yang Kesemuanya Bisa Kita Lihat Hanya Di Handphone Kita Terakhir Adalah Toleransi Terhadap Perbuatan Perbuatan Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lain Selanjutnya Faktor Penghambat Perubahan Sosial Dalam Sebuah Struktur Masyarakat Sebuah Bangsa Dan Negara Hal-hal Yang Menghambat Perubahan Salah Satunya Adalah Kurangnya Hubungan Langsung Dengan Masyarakat Lain Ada Beberapa Negara Yang Bisa Kita Contohkan Yang Tidak Bersosialisasi Secara Terbuka Oleh Negara Negara Lain Kemudian Sikap Masyarakat Yang Sangat Tradisional Di Indonesia Pun Ada Beberapa Daerah Daerah Tertentu Yang Sangat Menutup Diri Dengan Kehidupan Luarnya Atau Tidak Mengizinkan Modernisasi Masuk Ke Daerahnya Mungkin Kita Bisa Lihat Di Banten Ada Suku Baduy Kemudian Ada Suku Suku Lain Di Pedalaman Indonesia Selanjutnya Adalah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Terhambat Akibat Menutup Diri Dari Kehidupan Sosial Maka Modernisasi Akan Lambat Masuk Ke Daerah Tersebut Yang Pada Akhirnya Mengakibatkan Kurangnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Selanjutnya Adanya Prasangka Buruk Terhadap Hal Baru Yang Datang Sentimen Negatif Terhadap Teknologi Terhadap Modernisasi Menjadi Salah Satu Faktor Penghambat Perubahan Dalam Bentuk Sebuah Kemajuan Bangsa Rasa Takut Akan Terjadi Keguncangan Integrasi Kemudian Adanya Hambatan Yang Bersifat Ideologis Adat Maupun Kebiasaan Yang Tadi Sudah Disebutkan Adanya Anggapan Bahwa Pada Hakikatnya Hidup Ini Tidak Lebih Baik Ketika Terjadi Perubahan Ini Pun Adalah Bagian Dari Sentimen Negatif Dari Pemikiran Pemikiran Modernisasi Yang Tidak Diinginkan Masuk Kedalam Sebuah Budaya Terakhir Dalam Masyarakat Terhadap Terdapat Kepentingan Kepentingan Yang Telah Tertanam Dengan Kuat Pada Kepentingan Pribadi Atau Kelompoknya Yang Tidak Menginginkan Perubahan Apabila Perubahan Itu Terjadi Maka Kepentingan Saya Yang Akan Tergerus Paling Tidak Itu Selanjutnya Tugas Kalian Adalah Membuat Atau Mencari Contoh Apa Yang Terjadi Dalam Perubahan Masyarakat Yang Berada Di Sekitar Kalian Artinya Dalam Ruang Lingkup Perubahan Masyarakat Di Daerah Sekeliling Rumah Kalian Dari Dulu Hingga Kini Apa Saja Perubahan Perubahan Yang Terjadi Presentasikan Videokan Upload Dalam Youtube Sekian Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sehat Selalu Bagi Kita Semua Bila Hitofiq Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh